khas kota Tegal bisa menjadi pilihan. Salah satu wang sate yang menjadi favorit adalah warung sate tirus alias tikungan lurus. Rahasia dari kenikmatan sate Tegal adalah penggunaan daging kambing muda. Istilahnya batibul di bawah 3 bulan. Makanya dagingnya lebih empuk dan tidak berbau perengus. Mengolahnya sederhana saja, dibakar tanpa campuran bumbu atau kecap. Jika sudah matang, barulah disajikan dengan kecap dan irisan cabai. Widih, nendang! Bukan cuma sate kambing, kota Tegal juga punya kuliner dasyat berbahan kikil kambing. Biasanya sih, kikil yang digunakan dari bahan dengkil dan kepala kambing. Langsung aja deh, kita cobain menu kikil yang paling top di Jalan Raya Tala, Warung Padirman. Kita intip cara masaknya yuk! Bungunya terdiri dari... Kita olang bagian kepala serta kaki kambingnya dulu. Bakar untuk menghilangkan bulu-bulunya di atas bara api sekitar 20 menit. Mulai balik agar tidak gosong ya. Memang agak repot membersihkan bagian kepala dan kaki kambingnya. Tapi, kalau sudah dimasak sih, katanya paling enak lho. Usai dibakar, cerit bagiannya gosong sampai bersih. Beres deh! Beres apa, Bu? Ini bersih kabel, selesai direbus. Pancinya diolesi sabun yang sudah gosong. Wah, baru tahu nih. Ternyata sabun colek bisa mencegah panci menjadi hitam karena terbakar api. Oleskan yang tebal ya sabun coleknya. Barulah ditaruh di atas api. Rebus air secukupnya, tunggu sampai mendidih. Rajang bawang merah, ulak bersama lada, kemiri, dan bawang putih sampai halus. Sisihkan. Selanjutnya, masukkan dengkel dari kepala kambingnya ke dalam air yang mendidih. Karena usia kambing masih muda, dagingnya mudah empuk. Rebus selama 20 menit saja. Potong-potong bagian kepala kambingnya. Wah, banyak juga ya kecilnya. Kaki kambingnya jangan lupa dong. Potong-potong juga ya. Potong menjadi 2 sampai 3 bagian. Sisihkan cabai, haluskan. Bagi yang suka pedas, jumlah cabai bisa ditambah lagi sesuai selera. Agar pedasnya makin terasa, cabai bisa juga belah-belah seperti ini. Kita lanjut masak bumbunya. Tumis bawang merah sampai layu, baru deh masukkan bumbu halusnya. Aduk hingga berata. Tambahkan cabai halus, tambahkan air. Sampai nangis aku loh. Biar rasanya makin mantap, bubukan garam dan beri kecap. Masukkan deh potongan kecilnya. Masak sampai bumbu meresap. Disurang selama 15 menit. Tuh, harumnya sudah terciup kemana-mana. Yakin, enak. Cukup. Cicip loh mbak, kurang apa ya. Enak orang. Terakhir, masukkan cabai hijaunya. Taraaa. Ini dia, kikil kepala sambung khas Tegal. Masih semur juga semur oleh orang Tegal. Bedanya, semur dari Tegal tidak manis, tapi pedas sangat. Terima kasih. Terima kasih. Kikil kambingnya. Kikil kambing atau Tegal wangi disantap dengan acar ketimun. Acar ketimun ampuh menetralisir gandungan kolesterol pada kikil kambingnya. Jadi, tak usah takut kolesterol naik ya. Aman kok. Duh, benar-benar juara nih kikil kambingnya. Warampahnya kuat terasa. Dagingnya empuk dan gurih. Enak banget. Meski pedas, sedikit ketagihan deh. Pokoknya, kalau lagi di Tegal, dicoba. Enak banget.